Oh tiada yang hebat dan mempesona Ketika kau lewat di hadapanku Biasa saja Ya lumayan lah ya Habis nih cewe-cewe Berpopulerkan sama Vidi Aldiano Lagu Nuansa Beningin adalah asli ciptaannya Kina Nasution Rumah saya kan di jalan Pegang Saan Barat Di sebelah rumah saya tuh rumahnya Chris ya Kita bikin grupnya namanya Gypsy namanya Anak main tuh wajib suka kan Yang nyanyiin saya Laku nya Ben Jamrut Katulisti Yang main itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Lainers apa kabar semuanya Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dalam keadaan lancar Dalam kebarokahan tetap dalam keimanan Hari ini ketemu lagi sama gue Ben Kasyavani Kita ketemu lagi di Line Stalk Dimana sebuah video dan program di LDI TV Yang menampilkan toko-toko inspiratif Sahabat-sahabat yang baik Yang memberikan pencerahan-pencerahan sama kita Dan hari ini kita kedatangan Ini senior Ini senior Bapak saya sendiri sudah saya anggap sebagai bapak juga Om saya Sahabat orang tua saya Ini dia boleh berikan sambutan yang meriah Untuk Radhakrisna Nasution Hahahaha Atau Dengan nama legendnya adalah Kinan Nasution Sekali lagi bertahun dong Assalamualaikum Gimana Om? Sehat Om ya? Sehat Saya sih biasa dengerin Dengerin musik sih sebenarnya Musik tuh masih menjadi bagian ya? Ya karena menjadi kita apa ya Lebih hidup Lebih hidup Bukan banyak Sekarang malah Banyak belajar malah Malah tambah banyak belajar sekarang Jadi kalau misalkan nih Lineers pernah mendengar nih Sepanggal larik Gue disuruh nyanyi lagi sama si Putra Gue maksudnya kalau udah nyanyi Gue gak bisa berhenti put Beneran deh Pokoknya main kalau karaokean Gue gak mau berbagi main Gue nyanyi mulu soalnya Oh tiada yang hebat Dan mempesona Ketika kau lewat Di hadapanku Biasa saja Ya lumayan lah ya Kakak habis nih cewek-cewek Kalau pernah mendengar sepenggal lirik tersebut Lagu Nuansa Bening Itu bukan Fidi yang pertama kali menciptakan Walaupun pada akhir-akhir ini Mungkin 10 tahun terakhir dipopulerkan Sama Fidi Aldiano Lagu Nuansa Bening ini adalah Asli ciptaannya Kina Nasution Itu luar biasa loh om Lagu yang bisa bener-bener terus Terdengung Terdengar Dan masih relate terus Sampai Berapa puluh tahun Gak gampang loh om Kalau kita sebelum nanti kita lebih fokus Mengenai musik Karena tadi aku udah nyanyiin Itu Nuansa Bening itu bisa ceritain sedikit gak om Sepenggal aja cerita Cerita dibalik penciptaan lagu itu seperti apa sih? Umum ya Umumnya sih kalau Bikin laku Urusannya kan urusan Percintaan lah Urusan cowok sama cewek Betul Cuma Cuma Saya Sama teman-teman saya yang bikin lirik Ini kan ada teman saya namanya Rudy Rudy Pekerti Yang Ya kita Ngomongin cewek Cuma gimana caranya Maksudnya Dengan cara yang lain Ungkapannya gitu loh Ungkapannya jadi lain Ya Jadi gak biasa Jadi gak biasa Jadi gak biasa orang Di tempat lain tuh Di lagu-lagu lain udah Udah kayak gitu kan Iya Nah saya mesti bikin Bikin lirik yang lain daripada yang lain Ataupun kalau musik kan Kita tergantung kita kan Gak itu Jadi emang Di lagu nuansa bening ini kan Gak tau mungkin Saya solo tau kali ya Mungkin kata-kata nuansa tuh Mungkin dari situ mulanya Dulu kan gak ada Jarang kan Guna kata-kata nuansa ya Karena bukan bahasa Indonesia kan Jadi kadang ada ungkapannya Itu nuans ya Dari bahasa Inggris Saya lihat dulu Artinya Bayangan Bayangan Dari satu Kalau ada pohon tuh Ada bayangan kan Itu Nuans Nuans Tapi Nuans tapi ini ada bening Nuansa Bayangan bening Bayangan Bayangan Maksudnya bayangan enggak dong Bukan kuntilanak dong Maksudnya Bayangan itu kan Hitam kan Iya Kelihatannya enggak nih Bayangannya bening gitu loh Oh Ini yang bening-bening nih Itu yang mau dimakan Oh itu maksudnya Aduh bisa kesitu juga Bisa kesitu juga Dari banyak Tergantung orang yang ini Ini menarik kenapa Aku langsung menuju ke lagu ini Karena emang lagu ini Aku bacain liriknya ya Ini koreksi om kalau salah nih Oh tiada yang hebat Dan mempesona Ketika kelewat Biasa saja Waktu perkenalan Lewatlah sudah Ada yang menarik Pancaran diri Terus mengganggu Mendengar cerita sehari-hari Yang wajar tapi tetap mengasihkan Wih Iya kan Iya kan Menurut Menurut aku nih Aku suka lagu Itu yang Liriknya simpel Mudah dicerna Tapi punya banyak arti Iya bener Begitu memang Karena sekarang Ada keseharian kan Kadang-kadang kita ketemu cewek Ya biasa aja Kenalan juga biasa aja Eh nama-nama Kok Budengker dia begini Boleh juga Kan gitu kan Iya Kan jadi ini kan Betul Makin dalam Makin dalam Dan gak cuman lagu itu aja om Nuansa bening Badai pasti berlalu Badai pasti berlalu Saya cuman ikut aja Ikut aja Beberapa lagu-lagu Karena kan Ada beberapa lagu Yang kalau aku lihat disini Tahunnya aku pun belum lahir ya Yang pertama itu di batas angan-angan Tak semudah kata-kata Akhir kelana Berkesempatan And many more lah Ada My Love juga Barengan sama Tante Ida juga Oke sebelum kita lebih dalam lagi Ntar kita ngomongin musik Karena aku tertarik banget Bicara mengenai proses pembuatan sebuah lagu Dan apa Cerita-cerita Grup musik Para musisi Kehidupannya seperti apa Apalagi di tahun itu om ya Om boleh ceritain dulu gak om Way back ke belakang om Om itu masa kecil seperti apa lahir Karena keluarga juga banyak Saudara-saudara kandung juga Musisi juga Itu seperti apa sih om Kalau keluarga saya Bapak saya tuh Emang main biola gitu Main biola inilah Pinggiran gitu Tapi dia temen-temen musik Klasik lah akhirnya Ya kan Pada saat Tahun 60an itu Kebetulan di rumah saya tuh Ada seorang Guru Tari Guru Tari Tari Bali Guru Tari Bali Dia akhirnya tinggal di rumah Dia tuh Dulu kan Real to real Punya Bering yang vinyl Bukan Bukan vinyl Yang tape tuh Yang 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 Dia tuh punya itu Dia suka musik Segala macam juga Saya jadi berteman sama dia kan Si Om ini Sampai satu saat Dia tuh juga Selain Ngajaran Tari Bali Dia juga Bikin Grup Cewek-cewek ini Main gamelan Jadi bikin grup gamelan Oh Karena biasanya laki-laki Laki-laki Tapi yang dipilihin tuh Dulu Ya penyanyi-penyanyi kayak Widyawati Atau Widyawati Trio Vistal Ada ini Buruan Negoro Oh iya iya Kalau yang nari Ya tidak lah Dikut nari itu Banyak tuh Jadi penyanyi-penyanyi Bidang film juga Nah dibikin lah ininya Apa namanya grupnya Grup gamelan Nah tapi Dia ngajakin kita nih Cowok-cowok Yang ngajakin Itu udah demen loh Kita bikin band aja gitu Tapi campur sama itu Sama gamelan Usia berapa tuh om kalau boleh tau Itu cuma sih SMP Ya kalau anak-anak sekarang Ya nge-band lah ibaratnya gitu Nge-band Yang kebetulan kita juga kenal lah Cuy ya Ya studi Bisa ada alat musik Tapi di bang Indonesia Oke Akhirnya Dicoba lah Gimana gini Saya sih belum masuk Saya belum main Karena yang main Saya paling suka main drum Saya drummer Tapi iya Tapi usia itu Udah bisa Belajar Tapi saat itu belum pernah Enggak pernah Tapi yang mau main drum itu Banyak Kan abang sayang Yang diajakin sebenernya Abang-abang saya nih Jadi ngajakin temen-temen Jadi yang mau main drum tuh Jadi drummer ini tiga orang Hutan Bagaimana kecil Kenapa drum om? Gak busing tuh Kalau main drum tuh gak musik Gak busing Waduh musik Korte bagaimana Gak usah Main aja kan gitu kan Iya sih Iya kan Iya sih tinggal gebuk-gebuk Cuma kan susah om Salah satu yang paling susah loh Main drum itu Kanan-kiri Apa kan Reflex dan lain-lain Oke terus om Nah akhirnya Coba lah ada grupnya Jadi grupnya Abang-abang saya nih Dua orang abang saya Ada anak semua tuh Yang lebih Lebih yang Yang sekolahnya di Perguruan Cik ini lah Percik Percik Bokap juga di Percik dulu Papan juga dulu di Percik Dan disitu Nah akhirnya coba lah tuh Lagunya apa nih lah tuh akhirnya Lagu-lagu Standar lah Masa kayak Apa Es Lilin lah Dijadikan-jadikan Coba dicampur aja Kan gitu kan Belum tahu Gap-ngapain Kebayangan loh Zaman sekarang ngeband lagunya apa Es Lilin yuk Gitu 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 Dondong apa salah Dondong apa Mainin lagu itu Gitu-gitu kan tuh Padahal semua ini yang Ada yang Yang main gamelan tuh ada Apa tuh The Singers dulu Band-band Ibu-ibu Sekarang udah ibu Main semua Jadi semuanya Memang ini juga Orang-orang dikenal Nah akhirnya tuh jadi tuh Sampai bikin show Itu tuh Oh oke Jadi-jadi tuh Istilahnya Perpaduan Perpaduan band sama gamelan Karena menarik dan unik gitu Ya menarik gitu Nah itu pertama kali saya jadi Oh ini Main musik seru juga nih Gitu Dari situ Padahal saya cuman Gantian dolar Gantian-gantian Gantian aja Gantian aja Tapi setelah itu Baru kita pernah main-main nih Main lagu-lagu biasa kan Gitu Lagu yang Ya lagu Top 40-nya Zaman itulah Zaman itulah gitu Mulai kan ada yang nge-sekolah Gak apa Berhenti juga Akhirnya Makin ter Ini Terlalu ini Yang Yang Makin Cinta Makin fokus Rumah saya kan di jalan Pegangasan Barat Di Sebelah ruang saya tuh Rumahnya Krisha Oh peng tetangga Tetangga Memang saya main Memang Dia Keluarga itu Punya Ada tiga anak laki-laki Yang Seumur Krisha sama Adinya Oke Tapi adinya gak Gak main musik Krisha juga Enggak ini Dia sekolah di PSKD Jadi Kita kan Di rumah saya Emang akhirnya Setelah ini Kita punya bos Yang namanya Poncho Sutowo Oh iya Dibeliin segala macem Udah lo Main-main nih Dibeliin Di rumah Dibikin Studio Kayak ada akhirnya Studio Tapi sebelumnya Di depan aja Ditaruh di Kan ada Temat gede lah Udah disitu Akhirnya main siapa Main siapa Akhirnya Kita ketemu Krisha Disitu Akhirnya Boleh main Krisha Sebenernya Waktu itu memang niatnya Ya Belum berfikir untuk serius Apa memang dari awal Kayaknya Ada main aja Emang hobi aja Kayak anak sekarang Studio aja gitu Ya main aja Main aja Cuman Mungkin Disitu kali Yang jadi Apa Kita kayak Bersepakat Bersepakat Berlumat Krisha Sama ada beberapa yang Main itu Gak pernah mau main Bawain lagu orang Yang udah dibawain orang Gak mau main lagu mainstream Gak apa Gak apa Kayak yang Beatles Kita gak main Beatles Woh japan itu gak main Beatles Woh japan itu gak main Beatles Rollinsun Gak main gitu Gak main lagi Apa terus Gak tau deh Musik kiri saat itu apa Ya musik yang kiri Kan kalo Ya Beatles Tadi Rolling Stone kan Mainstreamnya lah Semua orang suka Gitu ada band-band yang aku gak dikenal gitu Dengarnya dimana Om? Saya punya sepupu Dia dulu Ditinggal di Belanda emang Dia tuh yang bawain Soal macemnya Dibawain Kaset apa vinyil? Vinyil Maafin ya Jadi udah Dengerin juga Sama Dengerinnya gak mau yang ini Buka aja dengerin ya Tuh mulai dari situ tuh Jadi kan gak pernah Ini Mungkin Beatles Satu lagu dua lagu yang Kayak kandiranya orang juga Yang dinyanyi sama kerisya tuh Karena penyanyinya kita kerisya tuh penyanyinya Saya Saya suka bagi dua Kalo bagian kerisya yang lagu-lagu yang biasa Bagian saya yang sesah Susah 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 Itu SMP atau SMA? SMP Itu SMP Masih? Ya ampun Nama geng pegangsaan belum keluar? Gak ada Gak ada Grup pertamanya apa namanya? Dulu Sabda Sabda band itu? Dan kerisya termasuk Almarhum kerisya termasuk disitu? Situ Oke Yang lain bersaudara semua nih berarti ya? Satu band Ya ada yang disini masih kecil-kecil lah Ada yang disini masih kecil Om kerisya kan berapa? Saya berenam Berenam Om kerisya nomor? Nomor empat Nomor empat Yang lain main-main yang satu itu gabung di Sabda Cuma satu yang paling gede Yang paling gede aja? Yang paling gede dengan bapaknya Warman Iya Bapaknya kebetulan ada sahabat Gue juga Warman itu Bapaknya masih saudara juga Jadi masuk dekat lah sama gue gitu Gue juga pernah denger cerita tentang ini tuh pernah denger juga waktu itu dari Warman Warman Nasution Dan dulu dia program director di selatu radio terkenal lah Di Prambors waktu itu Nah Waktu ngeband itu Udah mulai bikin lagu sendiri om? Belum lah Belum lah Cuma itu indoker ini Indoker ini yang aneh Kalau gitu Chord susah Ya susah Yang miring-miring C Mayor 7 gitu-gitu Ya kerisya tuh ada Kok ini males main gitar dulu ya? C Mayor 7 tuh gimana lagi? Kerisya tuh kerisya? Yes Oh Mainstream tuh Mainstream tuh Mainstream banget tuh Ada King Crimson yang satu sana Yang di dengerin gitu-gituan Mulik Kan waktu masih SMP Belum bisa bikin lagu sendiri Terus Mulik club musiknya gimana? Di dengerin tuh Pakai vinyl tuh Ape berantakan tuh vinyl Dan sesatu-satu Kan dulu harus persis Iya Jimi Hendrix drumnya kayak gimana Asterlar Musik kelar Dulu Bahwa kayaknya ini jadi jalan hidup deh Itu prosesnya seperti apa? Atau udah mulai ada tawaran manggung? Show atau apa? Akhirnya kita kan Mulai bikin lagu Main lagu yang Yang saya bilang tadi Mulai yang aneh-aneh itu Tapi Kita Bikin grupnya namanya Gypsy namanya Gypsy Oh akhirnya setelah sana Gypsy itu yang orang Lebih tau lah Tapi ini Gypsy nih Orang bilang Ini musik gedongan Kerem Apa? Anak menteng Oh iya Anak menteng wajib suka kan Iya Kau ini aja Gak Jadi kadang-kadang orang Denger Gypsy dimana ya Gak pernah main dimana Kalo gue Si siapa namanya Rolis Wajib dimana-mana Gitu gak pernah main Main sekali-sekali main Cuman Orang tau kan Gengnya Gengnya disitu siapa sih Jadi mungkin yang di luar Jakarta Kalo dibilang anak menteng itu Menteng itu salah satu daerah elit Di Jakarta Dan dulu yang tinggal di Apa namanya Di menteng itu rata-rata Orang-orang yang punya banyak waktu Ya kan Maksudnya Orang-orang yang punya lah The half lah Jadi kalo tadi dibilang anak menteng Ya musik mahal ya Karena genggeng keren lah Ibaratnya gitu om ya Iya Ceritanya begitu Ceritanya Tapi Waktu Gypsy atau Sabda Berubah menjadi Gypsy Dua mulai manggung itu Udah Masih SMP ya SMA Udah mulai SMA Masih SMA Masih SMA Masih SMA Masih SAA Gak tau Sekolah asisten apoteker Apoteker? Iya asisten apoteker Proses sekolahnya kayak apa tuh? Sama kayak SMA SMA Gak nyambung om ya Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Cuman gue temen disitu Kenapa ya Rambut gue segini pokoknya sih Karena disitu gue gondrong Gak nyambung Gitu enak sekali-sekali kan Disepolah kan udah kan Kereja Udah kalau ya Dan setiap manggung Udah mulai ada groupies Artinya udah mulai ada Penonton reguler Banyak loh Banyak loh Banyak loh Oh jadi setiap Si Gypsy atau Sabda Manggung SMA itu Oh jadi bisa dibilang Gypsy itu terbentuk malah dari Dari level umur SMA berarti Iya Oh Udah mulai manggung di sini orang udah mulai tau, eh gypsi manggung disini mereka dateng pindah segala macam manggungnya dimana om? di club, di cafe kah di restoran kah, atau panggung kah kita pernah punya club spesial di sikini jadi ada gedung sama si yang tadi guru tari itu ada tempat, akhirnya kita bikin club buat manggung jadi orang kalau mau manggung jadi reguler disitu terus kita pun tapi gak ada orang, kita aja acara kita aja itu namanya band orang kaya gak ada yang manggil kita manggung kita bikin sendiri panggungnya kita bikin cafe itu persembunan bikin new years kalau boleh tau secara seheboh apa gitu yang dateng seru 200 orang, 300 orang lebih sekitar 200 orang sih ada tapi reguler terus setiap manggung pasti selalu orang ada aja ada aja sih sebenarnya gimana? akhirnya kan gini itu ya kalau ceritain segininya tuh gara-gara biasa lah ada yang mulai ngaco-ngaco oh artinya yang biasa masuk iya pokoknya udah jago-jagoannya iyalah males nah saya terusin dikit sampai kita nih satu waktu ada ong musmualim suaminya titipus pak dia tuh demen-demen kita gitu demen anak-anak ini bener nih kita diajak main di tim itu pertama kali panggung di tim pertama kali pertama kali tim juga terus udah gak ada ada arena terbuka tuh emang paling enak tuh musik gitu belum bikin main musik nah itu kita pertama kali main tuh kita gypsy tapi om musmualim bilang tapi kamu musik lagu ini lagu lagu yang belum bisa gak bikin lagu kan udah sekarang lagu apa tuh dia aransmen baru abis itu main serah-serah ya kita main blues jaman dulu sih bluesnya juga aneh yang 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 pake biola gitu keren banget ya pake aneh jaman dulu tapi arti gini kan musik-musik yang lebih complicated ya kayak jazz blues itu kan sulit ya om ya bukan musik-musik standar kan artis kebisaan itu bener-bener gift gift gak tau datang dari mana itu bener-bener gift gift aja udah bahwa punya sense of music seperti itu gitu aja keren neng nah ya musisi itu bisa dilatih tapi ada gift to talent yang sampai akhirnya kita sama poncho di kontrak di sana kemana pertamina di amerika itu yang bikin makin waduh kalau nonton sama krisya masih mau main band gak lho jauh bener gitu tuh tapi setelah pulangnya itu baru justru begini nih segala macem oh jadi ceritanya nih ini aku juga kita juga denger nih ketawa tadi poncho sutowo itu adalah salah satu keluarga konglomerat lah bahkan sampai sekarang lah keluarga sutowo seperti ini karena beliau juga dekat terus akhirnya di memodalin nah itu berangkat ke manhattan ke amerika kan kan ada restoran pertamina disana oh aku gak tau itu oh di amerika restoran pertamina di gipsy dibawa kan gantiannya dulu ada band apa ya pokoknya grupnya grup-grup ini lah grup-grup musik apa sorry mincak lah perusahaan ini gantian tuh bandnya terakhir kita nih dateng nih SMA itu apa udah 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 lewat SMA lah umur SMA udah udah pas kelar pas kelar tahun 72 ke amerika sama temen-temen itu seru banget sih seru seru banget karena artinya kan kalau kita ngobrol kita ngomong the 70's itu ya disitu lah semuanya kan pas lagi orang ibarat semuanya lagi dari satu mereka lagi hype itu industri hiburan disana juga lagi hype-hype itu tapi kita dateng udah-udah udah setelah Woodstock soalnya so iya Woodstock tahun 69 kan pernah dateng disana aja kok gak tiga tahun lalu gitu ya karena itu tahun apa 72 sebenarnya diantara itu antara tahun sebelum kita berangkat tahun 71 72 lah saya tuh berteman sama guru guru Soekaropo Guru Soekaropo terlalu guru nah kebetulan saya sekelas sama kakaknya dan di waktu itu saya bilang semua main bandnya juga punya band nah kita sering main tuh main di satu tempat satu nah karena dia juga ini nya sama Bali ya kan sebenarnya kita kan ada sense of itulah Bali suruh juga nih obrol sama dia kita bikin sesuatu bikin sesuatu bikin arah apa bikin ini lah bikin apa tau lah obrol tuh tahun 71 gak selesai dia berangkat obrol yang belum selesai ini dia berangkat ke Belanda ya tahun 72 kita ke Amerika udah lewat gitu udah lewat lah tapi sebelumnya memang udah pernah ada ini bisa jadi sesuatu deh akhirnya pulang pulang tahun 73 tahun 74 lah pulang si guru masih disana ya cuman ketemu sekali habis akhirnya band kita bubar gypsy nya bubar oh di Amerika ini lama om kan saya tinggal lagi dulu sama Christian dulu ngelewatin pokoknya udah pulang gitu masih ada disitu jadi di Amerika itu memang cukup lama ternyata gak lah oke terus bubar gypsy ini bubar Christian ikut sama depros sama gantian brewery dia balik lagi nah saya nih obrolan saya dengan guru itu saya terusin saya terusin pengen coba tuh gitu kan dia gak ada nih dulu kita coba aja ada lah salah satu ada temen namanya siapa dulu sokat ini bapaknya tuh ini Indo bapaknya tuh etmologi yang temen sama tradisional oke oke itu anak-anak sih anak laki penari tapi di rumahnya gamelan itu komplit akhirnya ngajak nampur tahun berapa itu tahun 7 tahun 73 nah habis itu udah ini gak bisa turunin gini cuman buat show doang oding sama debbie main sama god bless oh oke yaudah lain selalu macam di kolam mana nah akhirnya siang drummernya meninggal kita suruh gantiin kita sih gak gede suka lagu lagu gitu lagu keras kan god bless baletrok apa ya kalau gitu trok balet gak juga gak seru aja bukan tasnya aja lah bukan seleranya cuman udah dikontrakan berapa dua minggu udah nih udah akhirnya latihan jalan sama dia tur lah ibarat tur tapi udah gak gak ini main aja pokoknya suruh-suruhan aja ya ya additional additional player sampai pada saat emang gak cocok lah kita udah sebenarnya di biotik juga udah ngedengerin yang lain sebenarnya emang gak suka disitu sebenarnya kurang-kurang seru lah jadi musisi itu kan sering nih kita denger band sekarang pun juga band yang mungkin booming apa segala macam tiba-tiba entah salah satu personilannya tiba-tiba keluar entah kenapa itu bisa dibilang karena referensi musik juga udah beda ya artinya ada kegundahan hati gak bisa memainkan musik yang kita gak suka walaupun itu bisa menjadi sesuatu yang besar gitu mungkin ada beberapa hal kayaknya saya belajarin itu kalau yang saya belajarin itu yang Genesis iya Genesis Bukannya si Peter Gabriel dia keluar dia ceritain lalu pas lagi ini kan tahun 74 top ada udah selling bank di era itu dia keluar dia punya ide yang lain dia udah bilang sama temen-temen abis ini gue pening gue cari yang lain karena itu gunda banget bener-bener grinding gimana caranya nemuin musik yang beda sesuatu yang apa yang gue mau lagunya gitu gue mauin lagi nah cikal bakalnya ke geng pegangsaan itu gimana kalau geng pegangsaan itu lain lagi geng pegangsaan itu saya sebenarnya secara ini saya gak ikut gak ikut apa-apa nih oh gitu album ya album geng pegangsaan albumnya itu yang ada dirimu itu kan saya tuh gak ikut apa-apa tapi kenapa lekat sekali ya gini itu peregian debbie peregian debbie udah 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 gini akhirnya semua jadi grup geng pegangsaan itu itu sendiri-sendiri tuh ini ya tangan-tangannya si Faris udah enak tangan Faris RM hari sabar gue gede enak nih gue sendiri gue sendiri tangan-tangan tanda tangan komitmen kontrak ya kontrak bawa kita dalam satu band nih iya tapi sendiri kan gitu yaudah tangan akhirnya nyanyi tangan terus nyanyi satu lagu yaudah disukasi kaset lagi yaudah nyanyi nyanyi lagu itu nyanyi lagu itu panjang panjang oke itu bisa dibilang ikutan dong om ya tapi musik nyanyi sama-sama untuk proses membuat nyanyi ada beberapa mungkin lagi itu kita ulang ini nya musik kita ada juga ada bantuin untuk proses dan lain-lain gitu ya jadi sebenarnya mungkinan ini nyanyi juga drum juga alat musik lain search gitar dan lain-lain ya bisa pasti cuman memang di dua itu nyanyi dan dan gini kadang-kadang memang kita baru buat lagu lagunya begitu saya contohin lagu dibatas angan-angan itu cuman ngirim ke pofsita song yang ada di buat di Tokyo Jepang aneh itu jadi yang milih tahun itu yang milih dia jadi dari 10 lagu yang ada di sini dipilih sama dia yang buat ke Jepang nah kita lagi wih lagu kayak gini bisa masuk ya kan lucu aja buat ini ini lagu masuk gitu jadi masuk ya lagunya siapa lagi yang masuk lagu guru juga masukin lagu guru masukin lagu cuma dia gak jadi yang nyanyiin saya oke lagunya jamrut kartulisti jamrut kartulisti saya yang main itu bikin rekaman segala-galanya si guru gak diturusin lagu itu gak diturusin sama dia yaudah karena itu masuk obrol sama si yang main lirik si guru si Rudy terusin ini mungkin apa udah bikin aja lagu apa mau ngasih tau itu orang mau ngasih tau orang gue juga gak etak dulu lagu kayak gitu akhirnya main sendiri itu kan lagu kayak gitu main sendiri aja main gitar main drum main segala macem dong proses rekaman kayak apa waktu itu ngerekam tuh kayak apa kalau sekarang kan gampang ya yang nilai satu salah potong cut aja edit cepet-cepet-cepet iya sih gak bisa jaman dulu full masih masih dikit lah analog banget dari semua lagu ini kalau ngomongin dari semua lagu yang diciptain semuamungkinan lagu mana yang kira-kira paling membekas lah buat omonginan sendiri tak mungkin story-nya prosesnya atau apa apa ya gak pernah mikir situ cuma gini kadang-kadang gini yang kalau yang kejadian yang sering kejadian orang demen lagu nuasa bening lagu nuasa bening kapan suatu waktu belakang-belakang ini lah nyanji gitu ada di bapu-bapu ibu-ibu wadah-wadah wadah ini lagu ini lagu kenangan saya ini gini-gini saya lagi pacaran yang cowoknya bilang kita nyetuk-nyetuk aja bini dulu bukan yang itu kan rata-rata begitu karena cinta pertamanya di lu kan ini lagu berkesan nih tapi bukan sama dia bukan sama bini yang ini di sini dulu iya lagu kesan juga tapi bukan sama dia juga iya bagaimana sering dulu ya saya berjana aja oh berarti artinya mungkin buat om gina atau mungkin buat musisi kalau ditanya lagu yang paling berkesan gak tau yang mana semua sih pasti ya berkesan tapi lagu itu malah jauh lebih berkesan buat orang buat orang lain ya karena kan gitu ditanya dulu dulu bikin lagu ngeliat siapa loh iya cowok yang menulis kan iya pacar lu aneh gak banget iya ya kan enggak lah banyak loh yang liatin yang liatin banyak iya kan oke kalau nyanyi dikit boleh gak om boleh dengerin boleh gak boleh lah ya dengerin deh gue apa iya terserah lagu satu bait aja om ayo om masalah lagu itu juga iya terserah terserah om gina mana lagu yang menurut om gina pengen rasanya pengen dinyanyikan satu bait sekarang tuh apa kira-kira iya dong sebening aja om atau coba nanti ini bukan biografi ini bukan itu ada lirik lagu om ya gak ada lagu apa aja deh om yang kira-kira menurut om kinan kayaknya enak biar orang tau gitu mungkin sekarang ya gen jalankan om kinan gen Z banyak yang gak tau saya juga om jadi ya karena musik itu musik itu terutama musik-musik yang apa namanya ya angkatan aku 90 mungkin yang jauh lebih lebih lawas lagi gitu dari lirik dari aransemen lagu dari intro gak tau ya bukan mendiskreditkan musiknya sekarang musik sekarang juga bagus tapi kan era kan berubah zaman dulu tuh lebih terasa meaningful lebih kalimatnya lebih puitis lebih banyak maknanya bener gak begitu iya sih iya kan saya ada satu orang yang ngomong yang bicara tentang lagu yang di album saya lagu tentang tentang Indonesia nih saya rasa paling banyak saya deh om banyak lagu tuh tentang Indonesia selain dari mulai mulai jamrut katolik 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 Indonesia mahar dika kan ada namanya negeriku cintaku kan negeriku cintaku itu kita tahun 76 yang bikin si debbie debbie sama eros dia cuman nyanyi nyanyi lagu cuman cuman sekali show aja kita cuman direkam di ini aja jadi kayak live live record itu live ini taunya ya dibikin untuk live aja gak pernah dibikin lagi nah setelah jadi itu ternyata itu kan booming oh enggak mungkin orang tahu setelah sekian puluh tahun kemudian ada orang yang tiap hari harus denger lagu itu karena karena cara itu itu kan kita bicara bicara udhobuji bicara korupsi oh ada sentilan sedikit lah ibarat emang membaca ini ada ada lirik yang barangku lihat betapa nikmatnya seorang yang duduk di sana mengisap serutu tak mau tahu apa derita ini enak mudah semua kalau tahu enak enak tahu tahu siapa yang suka duduk di sana ngisap serutu siapa itu orang-orang yang punya posisi penting tapi gak pernah siapa orang kecil oke oh jadi itu mudah benar-benar itu banyakkan ini ya protes banget hei kau muda masa kini kita berantaslah korupsi udah vulgar jangan powiankan mereka menganiayai hati kita udah kayak gitu artinya udah bukan tersirat lagi oh itu ya vulgar vulgar itu disitu tapi bukannya tahun itu musik dianggap pemerintahan yang mungkin saat itu sedang ini sebagai salah satu hal yang bisa mengganggu jalan pemerintahan saat itu nah ini makanya dengerin musiknya orang-orang dengerin musiknya gak kepikiran mungkin musiknya gini emang kalau produser sih gak mau udah 11 menit lagu 11 menit kalau sekarang tuh konten namanya om 11 menit udah bukan lagu kalau yang Indonesia Mardika 15 sekian detik menit 15 menit satu lagu kalau lagu sekarang 3 menit intro 2 detik langsung ref ref diulang ulang 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 aja gitu kan lagu jaman sekarang begitu lagu tuh tiktok tuh emang tuh gitu ya tapi itu lagu itu termasuk yang saya suka kenapa liriknya dari depan sampai bawah itu gak ada yang diulang semua beda ref chorus ref rain apa semua gak ada yang lain semua sampai terakhir sobat Tuhan memberkai kita semua dalam kedamaian suci insan Indonesia kenapa om kenapa harus kenapa banyak menyorakan Indonesia apa karena keresahan anak muda atau om dan gengnya om saat itu keresahannya adalah ini ini ada yang bersuara atau apa enggak sih buat saya sih apa namanya kita kan musik kan ungkapan ungkapan rasa tapi ngungkapan sesuatu yang yang jadi menurut kita jadi ada sesuatu yang gak biasa ngomongin tadi kita tuh vulkan kalau dengan musik itu enggak musiknya jadi ini jadi indah jadi itu padahal protes ada lagu saya bikin apa yang telah kau buat kan dari dua sisi sebenarnya apa yang telah kau buat artinya lu bisa ngomong cinta lu pernah ngerti apa kurang ngomong apa padahal disitu ada Indonesia apa yang telah kau buat lirik itu lebih kepada apa sebenarnya mempertanyakan orang dan tapi gue bisa doubt kalau gue gitu lu bisa gak lu bisa apa lu bekerja gue bekerja padahal semua orang di Indonesia punya kontribusi harus semuanya orang semuanya aja tukang sapuk sekarang lu bikin apa kalau gue ditanya lu bikin musik ini part dua untuk menyadar untuk membuat orang sedikit berpikir skana musik kayak apa saat itu apa saat itu sudah bisa menghidupi arti menghidupi benar-benar jadi jalan hidup menafkahi segala macem saat era-era itu untuk kamu mikirin sendiri atau masih pure passion dan cinta aja gak mikirin ya pokoknya gue bisa makan bisa ini belum lah belum ya kalau skana musik secara keseluruhan apakah sudah hingar-bingarnya selebritas dan lain kalau mungkin sekarang ya itu dia yang untung yang sekarang kan kalau kita kan enggak kalau orang aduh kalau ketemu lagu dirimu lu kaya dong gak dari mana royalti belum jalan royalti gak jalan lagu orang bisa rekam habis itu jualan di pasar juga bisa kayak gitu manggung om manggung juga kan gitu spesial kadang-kadang gue gak bisa bukan penonton musik mainstream kayak gitu kayak jadi kaya oke iya sih heuni geng pegangsaan di pesantren jaman dulu itu nongkrong di geng pegangsaan tapi ada unsur udah mulai kenang ngaji nih apa segala macem itu kok gak ada sih teman-teman yang ngumpul disitu kan itu tepat ngumpul akhirnya udah jadi lucu tuh di depan kumpulan anak-anak nanti yang udah begini-begini juga ada oke tapi di belakang lagi makasih ya musiknya makasih ya mulher oh Terima kasih.